Intro Masih di channel curagantekno Kali ini saya akan unboxing keyboard Ini yang terbaru juga Dari Paradox Ini disini ada tulisan Ghost GH68 Mechanical Jadi ini Paradox Gaming GH68 Single Mode Red Suite Disini modelnya ada GH68 Sweet Red Suite Colournya itu putih white Layoutnya IBM 68K Dan blackoutnya RGB Jadi udah RGB pasti Disini di spesifikasi ini juga udah gak ada Dusnya cuma ada tulisan Paradox Gaming Ghost Jadi ini dari Paradox Produk baru juga ya Selain dia ngeluarin casing Dia ngeluarin keyboard juga yang mechanical Oke langsung aja kita unboxing Nah Oke ini ada unit Dan ada user manual Disini kalian bisa baca Kalau kalian sudah beli ya Kalian pasti dapat Dan Ada yang buat nyepot Kepetnya Disini ada kabel USB Ini apa? USB apa ini? Oke Disini ada kabel type C ya Jadi ini yang buat nyambungin ke komputer Ini type C Udah kosong Jadi di si Paradox juga Dia ngeluarin yang GH987 nya Jadi nanti saya juga bakal unboxing juga Nah disini ada Nah disini ada serinya GH987 single mode blue switch ya Jadi perbedaannya apa Nanti saya buka juga Oke langsung aja kita bongkar juga Kita bongkar Disini ada unit juga Ini Kalian juga pasti dengar Udah Bunyi itu mekanical ya Dan Sama Ada Kabel user manual juga Dan Kayaknya sama ini USB type C ya Sama Oke Jadi kita usah bongkar Dan Ada yang buat Bukanya juga Oke Oh iya ini Saya bakal bandingin Nah Ini dia Ini disini Posisinya Ini disini Jadi Gimana Nyala RGB nya Kita tes aja Kita colokin dulu Oh iya untuk Biar-biar kalian gak penasaran Jadi saya akan buka Salah satu Dari cap nya sendiri Di Read Yang ini Blue ya Kita copot tarik aja Oh iya ini jadi blue Switch nya Kita tes aja Jadi Nah ini lebih Lebih nyari sih Kalau yang blue switch Dibanding yang rate nya Oke kita Tesan aja Langsung Nah Kita bisa langsung lihat Jadi Ini lebih Lebih lebar ya Ukurannya Terus ada Yang Kesampingnya Untuk ukurannya Jadi ini Termasuk yang mini Ini mini Ini yang full Oke langsung Kita nyalain Ini Gimana nyalainya Coba kita Cek Oh Jadi ini Yang buat Tom Oke Langsung Kita coba Saja Nah ini dia Cantik banget Jadi Caranya tadi Gini Fn Pencet Sudah mati Terus ganti Ganti-ganti Warna Terus kita Apalagi ya Wow Keren banget Jadi ada Berapa-berapa mode Ya Berapa mode Untuk Si RGB nya sendiri Langsung aja Kita Fn lagi Pencet ini Dan Berubah lagi Oke Nah ini Berubah lagi Oke Keren banget Nah Kalau ini Jadi Per Per ini ya Kita nyalain Kalau udah tau Dan yang satunya lagi Oke Yang satunya lagi Saya tes juga Mungkin Fn Fn Terus Ini mungkin Oh Keren Fn Pencet Oh Ini dia Modenya Mana Haris Berubah lagi Berubah lagi Gimana sih Oh Ini buat Matiin Oh Buat lampunya Ini Mungkin Jadi ini Fn Kita pilih Tuh Keren Keren Ini pencet Ini pencet Lagi Ini pencet Keren banget Untuk nyalain RGB Gimana Ini tadi Oh Keren Untuk harganya Kalian bisa di cek Di Online shop Jadi kalian bisa cek Ini Keren banget Jadi Gak kalah Menariknya Dengan Keyboard Keyboard Mechanical Yang Mahal Pastinya Jadi ini Buat Opsi Kalian Nyari Keyboard Mechanical Yang Murah Tapi Cantik Dan Jadi kalian harus bersih Seperti biasa Jangan lupa Untuk di Like Comment And Subscribe Haturuhun Bye 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 sub indo by broth3rmax